Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Bu ya. Pernah teman saya bercerita kepada saya begini. Pernah suatu ketika saya mendengarkan dan menyimak perbincangan antara si A dan si B di suatu tempat kalayak umum secara tidak disengaja. Entah apa yang mereka perbincangan sebelumnya karena saya tidak begitu mendengar dan menyimak perbincangan mereka. Namun sepertinya hanya perbincangan antara teman yang sudah lama tidak berjumpa. Hingga pada suatu saat di pertengahan perbincangan si A berkata Saya tidak sependapat dengan siapapun yang berpendapat dan menyuarakan apalagi dengan keras atau tegas tentang perintah untuk berbakti kepada orang tuanya dan larang untuk mendorakai orang tuanya yang disampaikan dengan mengungkit-ngungkit kebaikan yang katanya pernah dilakukan oleh orang tuanya kepada anaknya. Lalu si B mengingatkannya dengan bawa dari-dari dari Al-Quran, hadis, dan perkataan ulama. Lalu si A kembali mendebat si B dengan mengajaknya untuk berlogi karya. Dan begini isinya. Yang pertama, alasan saya itu tidak sebetulnya karena keberadaan anak adalah karena pilihan orang tua. Akan tetapi keberadaan orang tua adalah bukan karena pilihan anak. Jadi ketika orang tua telah mengambil sebab, dia juga harus berani mengambil resikonya. Yang kedua, kesenangan orang tua di saat anaknya semakin besar atau semakin mandiri, eh, sebagaimana wajarnya seorang tua senang di saat anaknya semakin besar atau semakin mandiri, itu tandanya anak itu tidak lagi merepotkan orang tua. Maka sebagaimana itu, wajar pula apabila seorang anak berharap orang tuanya telah sakit-sakitan agar cepat mati supaya tidak merepotkan anaknya. Dan yang ketiga, orang tua itu senang mengurus anaknya karena anaknya itu masih kecil, masih lucu. Walaupun lucu ini relatif, tapi ketika ditanyakan oleh kepada seluruh orang di dunia ini, pasti akan berkata bayi itu masih lucu, dan orang tua itu sudah keriput. Jadi pertanyaannya adalah, bagaimana tanggapan Buya tentang hal yang demikian? Kedua, bagaimana cara mematakan argumen berikut? Dan ketiga, apakah seorang pendakwah juga harus untuk belajar berlogika untuk melawan orang-orang yang berpemikiran seperti ini? Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah logikanya anak yang sakit. Kalau dia logika, ya Ustaz harus punya logika. Logikanya dibalik lagi. Cukup begini saja logikanya, semoga kamu nanti punya anak sekurang ajar kamu. Selesai. Tidak usah pusing, logikanya sama. Dia adalah orang yang hatinya rusak sama orang tua yang tidak bisa menghargai, sudah begitu saja. Kamu menikah tidak? Kalau tidak menikah berarti dia sakit sudah memang. Kalau tidak senang sama lawan jenis adalah sakit ya. Maka, bilang saja logikanya adalah logikanya, kamu nanti punya anak kelihatannya lebih hebat dari kamu. Nanti bukan saja begitu, nendang-nendang kamu, mukul-mukul kamu. Itu logika juga. Itu adalah anak sakitnya. Perlu kalau anak semacam itu kita doakan suka dapat hidayah. Kasihan, tidak akan bahagia orang semacam itu. Dengan ibu danya, ayah danya, semua orang sepakat. Orang kafir pun mengakui. Kalau kita wajib berbaik-baik dengan orang tua kok. Bagaimana orang yang muslim? Mungkin bukan muslim dia. Tidak perlu logika begitu. Harus mengerti logika dong. Itu lucu, lelucon anak-anak semacam itu. Anak sakit. Anak sakit. Orang mungkin doakan orang tuanya keriput cepat mati dan sebagainya. Apa itu model begitu? Senangan. Bangga orang tua keratar atau orang tua tidak banyak mengharap dari sang anak. Pengennya anak senang lihat. Orang tua gandang rumahnya tetap saja begitu. Yang penting anakku bahagia. Rela anaknya makan, beliau tidak makan. Bahannya orang tua ini. Kasian betul tuh anak itu. Kalau memang ada di mana orangnya begitu. Kasian betul manusia. Sengsara itu. Jangan duduk dengan anak semacam itu. Telah dicabut berkah darinya. Para sahabat nabi itu menghindar dari orang-orang durhaka. Dia tidak bisa benar, tidak bisa baik. Coba. Logi. Anak yang seperti itu yang punya logika. Tawarkan kepada semua orang. Tidak akan mengambil menantu dia. Tidak akan menjadi kawannya dia. Pastikan dia. Sodorkan. Kasih stempel. Bahwasannya yang punya logika ini adalah si fulan A. Kemana-mana tidak ada yang mau dengan dia. Tidak akan senang dengan dia. Karena apa? Omongannya adalah omongannya merugikan dia. Menunjukkan kejelekannya dia. Menjulukkan tentang rendahnya dia. Coba saja. Kalau memang dia berani. Kalau memang ada anak itu. Kasih stempel. Aku adalah yang punya logika ini. Lihat. Sampai waktu menikah nanti. Sodorkan ke mertuanya. Tidak diterima. Calon istrinya. Tidak akan mau. Siapapun. Karena dia akan terbuang. Kurang ajar banget sama orang tuanya. Coba saja sekarang yang berakal semuanya. Kalau dia berakal. Yang berakal tidak mau. Coba. Ayo punya anak perempuan. Mau kasihkan dia. Tidak. Itu biasanya akal-akalan orang yang. 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 Yang orang sakit. Kalau orang sakit. Biarkan disembuh. Didoakan semoga sembuh. Wallah alhamdulillah. Sampai jumpa. Sampai jumpa.